Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manipulasi tipe data string dengan menggunakan javascript dan tentunya kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengelakukan concatenation atau menggabungkan string satu dengan string lainnya juga kita menggunakan variable-variable yang ada kemudian kita juga menggunakan beberapa method atau property yang sering digunakan pada javascript dan penggunaan dari string kali ini juga kita akan membuatnya untuk mendesain suatu tag html atau elemen html dan tentu saja hal ini kita akan membahas tentang template string atau membuat suatu template dengan tipe data string ini dan kita akan melakukan dua cara yaitu dengan menggunakan standar IS5 kemudian kita juga akan menggunakan IS6 walaupun IS6 ini kita tidak perlu harus mengcompile untuk lebih rendah terlebih dahulu seperti halnya teman-teman menggunakan internet explorer mungkin kita tidak akan melakukan itu karena memang sudah banyak disupport oleh browser-browser lainnya dan mungkin kali ini mungkin sudah tidak ada lagi yang menggunakan internet explorer mungkin kita langsung saja buka project baru disini kita akan mengkopikan dari starter kita menduplicate dan kita akan coba untuk membuat dengan nama 07 template literals oke seperti ini kita sudah berhasil menduplicate file dari app.js dan index.html ini seperti biasa kita akan hapus terlebih dahulu isi dari file app.js kita save dan kemudian di dalam file index.html ini kita seperti biasa aktifkan live servernya oke kita sudah melihat elemen dari javascript starter kit disini dan kita langsung saja mulai untuk membuat suatu template dengan menggunakan string kita akan membutuhkan beberapa variable seperti name kita isikan sebagai hakim mungkin seperti ini kemudian untuk variable selanjutnya yaitu age yaitu mungkin kita isi sebagai 23 kemudian kita akan memberikan job disini dengan web developer oke kemudian untuk variable kota kita isi dengan cirebon mungkin oke dan kita akan mendeklarasikan html sebagai variable kosong atau undefined dan selanjutnya disini kita akan membuat dengan tanpa template string disini atau kita akan menggunakan is5 kita akan buat dengan variable html kita isi dengan tag ul seperti ini oke kemudian kita akan memberikan beberapa list seperti ini kita isikan untuk nama kemudian kita akan berikan titik 2 lalu kita akan tutup single quote ini dan kita menggabungkan nilai dari variable name seperti ini kemudian kita juga akan melanjutkan di dalam sini kita akan membuat elemen list lagi kita isikan untuk umur oke dan kita lakukan seperti biasa oke kita akan melakukan word prep terlebih dahulu kemudian kita gabungkan kemudian kita gabungkan kembali dengan variable age dan selanjutnya kita akan membuat suatu list lagi untuk kita simpan nilai dari pekerjaan atau job disini oke seperti ini kita kembali memisahkannya dengan simbol plus dan kita letakkan variable job disini oke dan kita akan berikan list terakhir untuk bagian city kita isikan seperti ini lalu kita pisahkan dan kita berikan variable city seperti ini dan untuk hal ini bagaimana kita akan melakukan output kita tidak lagi menggunakan console log karena kita ingin menampilkannya di dalam body dari suatu html jadi kita akan melakukan sedikit dom manipulation teman-teman tidak usah khawatir terlebih dahulu kita akan mencoba sederhana kita akan memberikan dokumen kemudian kita pilih bagian body dan di dalam body tersebut kita akan menggunakan inner html dengan nilai dari variable html jadi kita akan membuat suatu struktur elemen html di dalam body tersebut dengan nilai dari variable html yang sudah kita buat jadi kita bisa lakukan save dan teman-teman bisa melihat disini hasilnya itu menampilkan list dengan isian nama umur pekerjaan dan kota dan nilai-nilai tersebut kita gunakan dari variable di atas dan untuk membuat membuat elemen html seperti ini mungkin untuk struktur codingannya bisa bikin sakit mata jadi kita bisa persimple atau percantik sedikit tanpa menggunakan is6 terlebih dahulu kita akan melakukan override disini dengan cara kita membuat elemen ul terlebih dahulu seperti ini lalu kita beri baris baru seperti ini oke kita berikan tambah disini kemudian kita akan buat elemen lagi untuk bagian list seperti ini oke jadi kita isikan name kemudian kita seperti biasa lakukan concat dengan memanggil variable name seperti ini kemudian kita berikan plus untuk menyambungkan dengan penutup ul disini kita bisa copykan dengan banyaknya data yang akan kita gunakan oke kita akan ubah bagian name di bawah sini dengan age dan variablenya kita ubah dengan age kemudian kita akan ubah name ini menjadi job dan variablenya kita akan gunakan job dan seperti dengan kota juga kita akan berikan variable city oke seperti ini terlihat lebih rapih kita lakukan save apakah yang terjadi disini dan kita masih melihat hal yang sama yaitu menampilkan elemen list dengan beberapa nilai yang sudah kita deklarasikan dan selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan templating dengan es6 jadi kita akan buat disini dengan template strings atau es6 oke seperti biasa kita akan menggunakan variable html kemudian disini kita akan menggunakan backtick atau tombol di bawah escape seperti ini oke bisa teman-teman lihat bukan single quote tapi backtick dan kita akan buat elemen ul disini kemudian kita akan buat lagi untuk elemen list kita copy paste terlebih dahulu seperti ini kita akan tambahkan name dan kita panggil variabelnya yaitu dengan dollar sign kemudian kurung kurawal dan kita panggil nama variabelnya seperti ini oke jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan concatenate dengan menambahkan simbol-simbol plus untuk menutup bagian string dan kita memanggil variable tapi kita disini menggunakan dollar sign dan curly brace atau kurawal jadi kita bisa lakukan hal yang sama untuk bagian age kita gunakan dollar sign kurung kurawal dan age seperti ini kita juga lakukan hal yang sama untuk bagian job dan kita lakukan hal yang sama juga untuk bagian kota disini oke seperti ini dan jika kita coba save apakah yang terjadi oke hasilnya masih sama kita menampilkan struktur dari list dengan variable-variable yang berhasil kita panggil nilainya dan selain itu juga kita dapat melakukan operasi lainnya di dalam template string atau di dalam template string sini kita bisa contohkan dengan membuat operator matematika disini kita menggunakan dollar sign dan di dalam curly brace kita akan melakukan operator matematika dengan contoh 5 ditambah 2 seperti ini dan ketika kita save maka akan muncul nilainya yaitu 7 oke jadi proses dari calculate disini kita bisa gunakan selain itu juga kita dapat memanggil suatu nilai dari suatu function yang sudah kita buat kita contohkan terlebih dahulu yang nantinya mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai function itu sendiri kita akan buat dengan mengembalikan nilai hello disini oke jadi kita akan coba untuk membuat list disini dengan memanggil function dari hello dan hal tersebut kita gunakan dengan dollar sign kemudian curly brace juga jadi kita panggil function hello seperti ini dan akan muncul string hello seharusnya oke jadi kita bisa save dan bisa teman-teman lihat disini kita berhasil menampilkan string dengan hello dan kita juga dapat melakukan pengkondisian kita bisa lihat disini kita berikan dollar sign dan curly brace kita akan mencoba untuk memvalidasi dari nilai umur kita kita bisa coba apakah age ini apakah umur ini lebih besar dari nilai 20 oke jika benar maka kita akan tampilkan lebih dari 20 dan jika kurang maka akan muncul di bawah 20 seperti ini jadi kita bisa lakukan save hasilnya disini bahwa kita menampilkan over 20 atau kita bisa coba lihat disini kita ubah nilai age-nya menjadi 19 lalu kita save maka akan tampil under 20 jadi untuk hal ini kita lebih mudah menggunakan template string atau standar dari ES6 dan lebih terlihat rapi juga dan untuk cara memanggil dari nilai-nilai variable-nya kita tidak harus membuka atau menutup dari single quote-nya atau disini kita menggunakan backtick untuk menggunakan template strings dan juga dapat melakukan operasi seperti melakukan kalkulasi memanggil function dan juga melakukan pengkondisian seperti ini semoga teman-teman semakin tertarik dengan javascript ini dan kita akan lanjutkan seri tutorialnya pada video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati